Sembilan tahun ini telah selesai 326 ribu kilometer jalan desa. Ini mengusung tema memperkokoh persaudaraan umat untuk meneguhkan persatuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Dilanjutkan dengan pernyataan-peresemian pembukaan Jambore Nasional Dai Desama. Menyampaikan Pak, yang dibangun itu hanya jalan tol, hanya airport, hanya pelabuhan. Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar 539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. 539 triliun rupiah. Dan dari total itu, dari sejak 2015 sampai 2023, telah selesai, kalau jalan tol itu hanya sudah 9 tahun ini selesai 2040 km. Tapi kalau jalan desa, 9 tahun ini telah selesai 326.000 km jalan desa. Ini enggak pernah ada yang hitung. Pak kok panjang sekali Pak? Ya panjang, tapi itu setiap desa hanya berapa? Hanya 5 kg. Karena kita punya desa 74.800, kalau selesai 326 dibagi, hanya kira-kira 4-5 kg per desa. Masih sangat pendek sekali itu. Kemudian jadi embung, 6.400 embung desa. Coba nanti, Bapak-Ibu sekalian yang ada di desa, para da'i, coba cek bener enggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru enggak? Ada embung enggak? Ada irigasi baru enggak? Kalau enggak berarti banyak yang korup di situ. Akan saya turunkan BPK, BPKP, cek. Kalau enggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1-2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya.